Hai Zyfren, selamat malam. Zyfren kali ini saya sedang ada kerjaan di Batam. Saya diundang oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan di sini saya akan berbicara mengenai bagaimana mengelola berhubungan dengan teorinya Abraham Maslow. Myth of Fulfillment. Bagaimana individu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dia. Kebutuhan sandang, pangan, papan, seks, cinta, safety. Sampai akhirnya dia menjadi manusia yang fulfill. Supaya performa kerjanya tentu saja lebih optimal. Saya senang deh kalau diundang sama kantor-kantor untuk bicara mengenai seksualitas dan kesehatan mental. Juga tentang performa kerja. Karena semuanya itu berkaitan erat dengan setiap individu yang ingin punya performa yang oke nih di tempat kerjanya. Dan juga bahagia. Sekarang saya lagi ada di Bayfront. Ya, Bayfront ini kalau misalnya di luar ini nih kita langsung bisa ngelihat ke Singapur. So, udah lama banget nih ZeeFriends. Aku gak ke Batam. Kayaknya terakhir ke Batam tuh kayak berapa tahun lalu ya. Hah, hampir udah 10 tahun lalu ZeeFriends. Jadi tadi juga sempet makan malam, lihat sunset sebentar. Dari depan kamar sendiri, aduh gila, it's a beautiful sunset. Terus habis itu makan tentu saja soft seafood. Ya, tom yum seafood tadi. Wuh, seger. Mulai agak-agak pening sih. karena agak kaget tadi pedes-pedes gimana gitu, tapi seru so, nanti lihat ya acaranya gimana besok aku akan bicara nanti Ziprans akan lihat cuplikan-cuplikannya see you Ziprans goodnight hidup itu harus berpasang-pasangan iya kalau cocok, kalau enggak enggak lebih sedih lagi udah hidup berpasang-pasangan udah punya pertemanan keluarga yang banyak banget aku tetap merasa kesedian dan kesedirian jadi intinya yang dicari adalah bagaimana memakna hidup dengan siapapun atau apapun yang kita miliki terima kasih saya percaya bahwa cinta itu mencari cara bukan mencari alasan jadi kalau kita ingin melakukan aktualisasi diri ya sebelum mengekspresikan cinta kepada orang lain penting juga untuk kita tuh mengelola dulu cinta buat diri kita kayak apa sih yang saya mau saya adalah makhluk yang seperti apa sih bagaimana ekspresi seksual saya ekspresi cinta saya dan keintiman dan bagaimana saya memaknai itu dulu begitu kita mampu memaknai kalau orang lain juga dulu oke ya baik terima kasih baiklah soalnya kali ini untuk pertama kalinya sepanjang saya MC 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 tidak memberikan kesimpulan apapun karena MC bingung mau bawa-bawa kalau berlebih yang malah takut apa lagi di hadapan terima kasih good night good night friends ada yang bilang katanya bahagia itu sederhana ya orang bilang ya bahagia itu sederhana tapi kalau bahagianya tempat mewah gimana ya siapa sih yang kurang lebih gitu ya kebanyakan orang kalau tempatnya mewah atau bagus iyalah bahagia tapi menurut aku Zee Friends kalau kita tidak mampu menikmati hal-hal kecil kita gak akan bisa menikmati hal-hal besar kalau di tempat yang sederhana yang tidak di hotel mewah atau tidak ada pemandangan yang keren banget kita gak bisa enjoy kayaknya mau dimanapun kita akan susah dibuat enjoy Zee Friends saya percaya orang-orang yang mampu menikmati hal-hal yang sederhana adalah juga orang yang mampu menikmati hal-hal besar kayak uang kalau kita gak bisa bersyukur punya uang 50 ribu kita punya uang 50 ribu dolar atau 50 juta kita pasti gak akan happy gak akan bahagia itu yang aku percaya Zee Friends karena orang-orang yang bisa menikmati hal kecil atau kesarian dalam hidup adalah orang yang sebenarnya bisa bersyukur dalam hampir segala hal jadi kalau ada orang yang percaya ya iyalah lo punya duit lo seneng lo bisa apa ya menikmati tempat mewah suasana pemandangan indah seperti lampu-lampu kayak gini ya pasti lalu happy ya sedih amat kalau kita mesti nunggu punya duit dulu baru bisa bahagia kita bisa menikmati pemandangan lampu-lampu cantik di malam hari ini baru kita bisa bahagia dalam keadaan situasi apapun usahakan untuk mencari hal-hal kecil yang kita bisa nikmati apalagi pada saat situasi kita suasana kita itu lagi benar-benar gak mendukung banget ya mungkin ya tempat tinggal gak terlalu nyaman atau apalah gak terlalu nyaman tapi kalau dicari apa sih yang gak bisa kalau dicari apa sih yang gak bisa kita nikmati ya gak sih Friends so salah satu cara saya menikmati pekerjaan saya saya suka kalau lagi di luar kota meskipun wah banyak banget ya masih ninggalin kesibukan di Jakarta tapi I really love it kenapa karena kalau di luar kota saya bisa chill nih begini gak nyantai ganti suasana gitu ya bisa lebih ada lah latihan-latihan mindful entah gimana kalau lagi di rumah justru sampai malam pun pikiran tuh kerja terus tapi kalau justru lagi keluar kota that's what I love gitu ya saya bisa berenang lama-lama gitu ya terus saya bisa lebih banyak aja menikmati waktu jadi saya bersyukur gitu ya di saat saya bisa di rumah bisa pulang terus tidur terus menikmati film-film kesukaan saya ketawa-ketawa gitu ya tapi juga kalau di luar kota saya juga bisa menikmati suasana ini ya berkasih gitu ya karena ini tempatnya memang fancy dan bagus tapi juga ya apa aja yang saya kerjakan saya belum salah tahun yang matinya gitu supaya apa aduh karena life is too short ya hidup tuh terlalu singkat untuk dibuat susah so yuk nikmati malam ini bersama dengan saya Jiteng siapa tau bisa mindfulness bareng selamat menikmati selamat menikmati